Diizinkan saya juga akan share ya. Sudah bisa, saya sudah bisa mulai ini, Mas Jokowi. Bapak Pak, silahkan Pak, sambil. Ya, baik. Apakah sudah terlihat ya? Sudah Pak. Sudah, sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semua. Ini saya diberi tugas, makanya saya memberanikan diri, walaupun saya tahu diri bahwa saya ini termasuk yang masih jauh ya, dari sebagian besar rekan-rekan ITB, yang jauh di depan saya. Cuma saya dapat tugas dari Pak BRRI, Pak Benten, Pak Joko dari LPPM, dan Pak Pambang yang memiliki inisiasi. Dan topik kita pada siang hari ini, yang saya katakan adalah membangun kelompok riset yang kuat untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas riset. Tadi kalau Pak Benten itu mulai dengan menceritakan pengalaman beliau yang luar biasa ya, Pak Benten termasuk yang saya ikuti jejaknya, saya sudah datang ke pabriknya sampai tiga kali untuk banyak belajar dari Pak Benten. Dan saya lihat di ITB itu banyak sekali, kita memiliki kawan-kawan yang sangat hebat, yang dari situ kita bisa belajar banyak. Saya selalu menempatkan diri untuk belajar dari rekan-rekan saya yang saya akui sangat hebat. Termasuk dengan Pak Benten ini saya belajar banyak, sampai saya datang ke pabriknya, saya sebutkan dari Pak Eli, saya belajar banyak. Saya tidak berani menyebut semuanya, karena saking banyaknya takut ada yang terlewat, yang sangat hebat, sehingga tidak pada tempatnya ITB ini kalah dalam persaingan. Karena kita memiliki resources yang luar biasa. Jadi ini judulnya pada siang hari ini, Membangun Kelompok Riset yang Kuat Meningkatkan Produktivitas dan Kualitas Riset. Ini saya ambil beberapa nama yang sangat berpengaruh pada saya. Pak Kase itu jumlah publikasinya 528, ini semuanya jurnal. Bisa dicek di Skopos. Memang H-indeks beliau kecil, karena topiknya itu memang society-nya sangat terbatas. Saya pernah ngobrol-ngobrol dengan orang yang seperti ini. Publikasinya sangat produktif, tapi H-indeksnya kecil, karena bidangnya itu sangat unik. Saya pernah tanya, kenapa kamu tidak mengambil topik-topik yang populer, sehingga kamu H-indeks, dia tidak peduli dengan H-indeks. Jadi apa boleh dibuat? Ini kolega saya yang saya banyak belajar dari beliau. Lalu ini Pak Yosisawa, ini juga kolega saya. Ini publikasinya sekarang itu 468, H-indeksnya 61. Lalu Ibu Mili, Dresselhaus ini juga saya banyak, bukunya pun saya pakai, jumlah publikasinya 1.249. H-indeksnya 157. Ini ada lagi yang saya sangat kagum, Profesor Robert Langer. Publikasinya 1.700, Bapak-Ibu. H-indeksnya 221. Ini orang-orang yang saya sangat admire, yang dari luar. Jadi di DTB banyak sekali yang saya admire, kawan-kawan. Ini orangnya di luar. Jadi saya itu melengok-melengok, gimana cara beliau-beliau itu bekerja. Saya bekerja sama dengan Pak Kasay itu 15 tahun, jadi saya lihat bagaimana cara dia bekerja. Sehingga punya publikasi seperti ini. Itu artinya sejak bayi, dia lahir, itu paling enggak setahun 20. Sejak bayi ya. Sejak bayi. Ini Ibu-ibu ini, Dresselhaus ini Ibu-ibu. Sehingga dia disebut sebagai The Walking Science. Beliau dari MIT, Prof. Mildred, atau Prof. Mili Dresselhaus, yang publikasinya 1.200. Kalau Pak Robert Langer ini 1.700. Saya dari MIT juga. Yang di bawah ini dua-duanya dari MIT, yang di atas ini dari Jepang. Jadi saya sangat terinspirasi dengan beliau-beliau ini. Publikasi saya sendiri tidak banyak, saya profesornya juga terlambat. Saya juga hampir istilahnya itu ikhlas untuk tidak jadi profesor. Karena sejak pulang dari PhD itu saya langsung dapat tugas administratif yang tidak pernah terputus. Hanya jendela waktu yang sangat pendek, saya tidak diberi tugas jembatan. Jadi memang saya waktu itu sudah sampai pada kesimpulan, tidak apa-apa, ikhlas tidak jadi guru besar. Karena perseratannya tidak mungkin terkejar oleh saya yang sangat sibuk secara administrasi dan belum tahu caranya. Nah, saya berkenalkan Pak Kase ini kurang lebih 15 tahun yang lalu, itu yang membuka mata saya. Bagaimana di tengah kesibukan kita, itu kita masih produktif. Punya publikasi. Caranya bagaimana? Nah, ini yang saya belajar dari beliau. Caranya itu harus segera membangun kelompok riset yang kuat. Dengan budaya dan tradisi riset yang mengakar. Membangun suasana atmosfer kolegial, saling mendukung, mempercayai, dan menghargai. Yang dibangun melalui pertemuan rutin, saling berbagi pengetahuan, dan menikmati rezeki bersama-sama. Ini saya bangun ini, kira-kira 15 tahun yang lalu. Mulai ada kelompok riset yang setiap minggu harus ada pertemuan. Setiap pekan, sekali, sambil makan siang bareng, sambil ada yang presentasi. Ini sebagian saya juga belajar dari apa yang ada di sini. Secara khusus, saya juga lihat sit kerjanya Pak Winten. Bagaimana dia mengumpulkan anak-anak muda, bagaimana mengevaluasi bacaan jurnanya. Itu saya sit-nya Pak Winten yang saya belajar, yang saya ambil. Dan saya memang minta ke dia, karena dia cepat sekali, walaupun guru besarnya terlambat, tapi publikasinya banyak banget. Jadi ini yang paling dekat yang saya tiru. Lalu yang kedua, membangun jejaring riset yang memungkinkan terjadinya aliran pengetahuan, pengalaman, fasilitas, sumber daya insan yang lancar, tanpa hambatan, atas dasar saling membutuhkan, menghormati, mempercayai, dan menghargai. Ini saya membangun, saya sampaikan daftarnya, karena dengan itu, itu saya bisa menawarkan kepada para mahasiswa yang terus terang, kelompok saya ini kelompok teoretikal yang tidak begitu laku di mahasiswa. Jadi saya cukup lama tidak dapat mahasiswa yang bersedia mengambil tugas akhir di saya. Jadi dengan membangun jaring riset internasional, saya tawarkan kepada para mahasiswa yang bergabung ke saya, pasti saya kirim ke luar negeri. Dan gratis mereka, jalan-jalan biasanya mulai dari sekitar dua minggu sampai setahun. Ini dengan kolega-kolega saya di Jepang. Jepang sekiranya memberikan hal yang sangat bagus untuk situasi ITB sekarang, karena Jepang itu mewajibkan publikasi. Usarat untuk PhD itu, mungkin 3-5, jadi kelihatan model Jepang yang paling pas. Saya sendiri kan lulusan Amerika, saya tahu persis, Amerika tidak semua mewajibkan PhD itu memiliki publikasi. Bahkan seorang kolega saya di Berkeley, calon pemenang hadiah Nobel dalam bidang kimia, yang H-indeksnya di atas 100, citasinya sudah mungkin 150 ribu. semuanya yang mungkin kawan-kawan di kimia mengenal yang namanya Pak Umar, Pak Umar, Pak Umar, Umar yang kaya, itu dia tidak mewajibkan publikasi bagi PhD-nya. Tapi beliau orang hebat sekali. Tapi Jepang itu wajib, jadi Jepang sangat cocok sebagai model kita. Menurut saya kalau membangun cejari. Jadi, dari beliau-beliau itu saya belajar, pentingnya, kita membangun kelompok riset yang kuat, membangun cejari riset yang memungkinkan itu. Karena dengan keterbatasan yang ada di kita, dengan membangun cejari itu, kita bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas mereka. Dan mereka pun juga merasa butuh dengan kita. Karena kita bisa mensuplai anak-anak yang mungkin hanya membantu riset mereka selama setahun, tapi mereka mendapatkan manfaat. Jadi bisa saling membutuhkan. Itu yang saya bangun sejak 15 tahun yang lalu. Nah, itu semua, ini semua ini, sebetulnya memerlukan energi yang tidak kecil. Karena lebih banyak kita spending money di sini. Jadi tidak kecil. Artinya memerlukan motivasi, menurut saya. Motivasinya itu, dan dari waktu ke waktu harus diperbaharui. Kalau pada waktu mencari, saya termotivasi untuk mengusulkan guru besar itu, motivasinya cuma sederhana pada waktu itu. Supaya saya dapat tambahan penghasilan. Menjadi guru besar kan, kita dapat insentif tambahan. Karena kebetulan saya itu sudah berhenti dari banyak jalan-jalan ke industri itu, setelah mungkin 5-6 tahun saya menekuni di industri, sempat menjadi banyak pekerjaan-pekerjaan industri, lalu saya berhenti karena mencita waktu banyak sekali itu. Dan itu harus banyak meninggalkan kampus, lalu saya berhenti. Sehingga ada penghasilan yang berkurang. Dan saya memang mengandalkan pada waktu itu untuk membantu kegiatan pengembangan institusi, ada tambahan honor di sana sebagai sekretaris jurusan, tim ad hoc, dan sebagainya. Tapi karena itu juga meminta waktu, tidak bisa menghasilkan publikasi, sehingga saya ikhlas untuk tidak jadi guru besar. Karena memang perlu energi tambahan. Sehingga memang diperlukan motivasi. Terakhir sekarang ini, ini motivasi perlu lebih kuat lagi, karena tidak hanya sekedar publikasi yang diskopos, tapi harus ki satu. Ini memerlukan energi yang lebih tinggi lagi, sehingga dari waktu ke waktu, menemukan motivasi ini tidak mudah menurut saya. Yang menimbulkan apa? Passion pada kita. Di tengah-tengah segala keterbatasan. Dari pengalaman yang saya rasakan selama ini, keterbatasan, segala kekurangan, itu memang tidak untuk dikeluhkan. Sebab mengeluh itu menyebabkan kita merasa tertekan. Kalau tertekan itu menyebabkan kita demotivasi. Jadi saya lebih memilih untuk tidak mengeluhkan, kita usahakan, ditaklukkan saja. Mengeluh itu enggak ada yang bisa bantu kita. Bu Rektor enggak bisa bantu kita, jangankan Bu Rektor. Pak Menteri juga enggak bisa. Jangan Pak Menteri. Presiden juga enggak bisa. Karena beliau-beliau yang dipikirkan lebih besar. Kita sering memberi masukan, kita sering memberi masukan, dan tahu masukan kita tidak bisa dieksekusi begitu saja. Artinya, Pak Menteri pun enggak bisa bantu. Pak Presiden pun enggak bisa bantu. Sehingga kita harus cari jalan sendiri kadang-kadang. Membangun network itu termasuk alasan mencari jalan sendiri untuk bisa kita survive di dalam persaingan yang semakin ketat. Nah, sekarang motivasi terkuat saya itu bendera merah putih ini. Sehingga setiap ceramah saya selalu ada bendera merah putih. Waktu saya jadi ketua senat, saya wajibkan itu. Di awal pembukaan senat harus ada bendera merah putih. Sederhana alasannya, saya ini orang yang gampang tersinggung. Dan saya sangat tersinggung bangsa dan negara saya dilecehkan. Saya sangat tersinggung kita kalah sama Malaysia. Itu terus terang saja. Kalau sama Thailand, bangsa kita ini bangsa yang sangat besar. Dan kaya sekali. Jadi enggak sepantasnya kita kalah. Ini yang membangun motivasi baru bagi saya. Terus terang saja. Sehingga ini saya wajibkan, ini bendera merah putih ini saya tampilkan. Karena saya tidak terima negara saya itu dilecehkan. Dan saya merasakan sendiri, dalam pelecehan itu saya rasakan, dalam 6 tahun terakhir ini saya hampir selalu hadir di setiap conference atau kongres tentang world class university. Dan kalau saya bicara dengan kawan-kawan tetangga kita, entah itu Singapura atau Malaysia, mereka itu hanya bicara dengan saya sebentar lalu saya ditinggal. Karena dianggap tidak se-level. Kita ini tidak se-level lagi dengan mereka. Dan kemarin kira-kira beberapa bulan yang lalu saya hadir dalam webinar dari THI yang mengupas tentang University of Malaya, yang sekarang Regenya 57. Itu nampak sekali, dinyatakan secara jelas, Indonesia itu sudah bukan partner lagi bagi UM. Karena tidak se-level. Kelihatan itu. Dan ditunjukkan di dalam slide-nya. Kalau saya sangat tersinggung. Dan kita harus beropah. Saya memang tidak banyak, saya bukan yang cemerlang di ITB, tapi saya berusaha semaksimal mungkin. Dengan tim saya. Jadi publikasi saya adalah publikasi tim. Bukan publikasi individu. Tahun ini di tahun 2020 yang sudah terbit, Q1 itu ada 12, ingat saya. Masih muncul di Skopus mungkin 9. Karena yang 3 masih belum keluar di Skopus-nya, tapi sudah publis. Yang terakhir kan di Scientific Report. Nature Scientific Report. Yang terakhir jelas itu belum keluar di Skopus. Kalau di HCS juga belum keluar. Ada 3 kalau tidak salah yang belum keluar. Yang sudah keluar di Skopus itu ada 9, Q1. Itu motivasinya sederhana itu saja. Gimana negara saya? Jadi terakhir juga, Aduh ITB sudah terpuru lagi. Jadi ini yang mendorong saya untuk gimana caranya. Jadi saya membangun kelompok riset itu. Diawali dari mana? Yaitu membangun motivasi. Kemudian bersedia bergabung dengan tim yang lebih kuat. Bersedia belajar. Bersedia meniru. Bersedia mengikuti cecak kelompok penelitian yang lebih kuat. Atau mapan. Dan di ITB ini banyak banget. Jadi saya ini gampang sekali belajar. Dari kawan-kawan. Ada yang saya teropong diam-diam. Saya ikuti diam-diam. Pak Ili itu termasuk yang saya ikuti diam-diam. Ada yang saya datangi. Yang saya datangi sampai ke pabriknya itu. Pak Winten itu, Pak Winten tahu persis. Saya datangi. Saya minta itu yang formulir. Lihat seperti apa kamu mengevaluasi mahasiswa kamu. Saya datangi. Karena saya ingin belajar. Karena saya ingin berkontribusi untuk membuat institusi saya, membuat bangsa saya itu hebat. Masa kalah sama Malaysia. Masa kalah sama Singapura. Saya merasa seperti itu, Pak sekalian. Itu yang mendorong saya untuk berusaha semaksimum. Mungkin sampai saya hidup belum bisa mengalahkan Malaysia. Tapi saya sudah kontributlah sesuatu kepada bangsa dan negara. Jadi, dengan grup. Ini filosofi saya. Filosofi saya itu, tugas utama seorang guru besar. Itu adalah membina, memfasilitasi, menciptakan atmosfer, membuka peluang seluas-luasnya bagi anak didiknya, agar mereka berkembang semaksimal mungkin, sehingga mereka menjadi lebih hebat dari dirinya sendiri. Jadi, waktu saya dapat dana dari MIT kemarin, 140 juta, itu saya bawa sebagian anak buah saya. Kami pergi berlima, sehingga kita pakai hotel yang sangat murah. Di selam areas yang agak selatan itu, di tempat orang-orang yang hitam, itu terpisah saya. Itunya sebabnya saya tidak ikut pertemuan-pertemuan lain. Karena kalau malam saya takut. Supaya saya bisa membawa semua sebanyak-banyaknya. Uangnya ini 140 juta, jadi saya bawa perempat. Kami berlima pergi. Dengan team member saya. Karena saya punya filosofi seperti ini. Gimana supaya anak-anak didik saya itu lebih hebat dari saya. Jika kalau saya sudah tua nanti, saya punya kebanggaan itu. Anak-anak didik saya. Dan itu saya peluang tiga. Memang mereka, semua yang mengatur mereka. Jadi mereka barangkali tidak tiga, saya umurnya sudah 64. Jadi baru aku berhenti di Dubai, mereka sediakan kamar hotel. Kamu bagaimana? Saya tidak apa-apa, Pak. Kami tidak apa-apa, Pak. Kami tidur saja di kursi-kursi. Kamu ikhlas. Kalian ikhlas. Ikhlas, Pak. Mungkin mereka tidak tiga, karena menurut saya sudah 64. Jadi di situ. Tapi di Bostonnya, karena uangnya sangat terbatas, hanya 140 juta. Kita bagi berlima. Yang penting mereka semua saya bawa. Memang belum terbawa semuanya. Tidak sempat saya bawa, karena uangnya tidak ada. Sembatas itu yang saya bawa. Terus untuk membangun trust dan kepercayaan, bisa ditanyakan ke anak buah saya, uang riset itu saya simpen di buku tabungan, buku tabungan yang nyimpen bukan saya. Tapi para mahasiswa saya yang mahasiswa S3, sambil melatih mereka bagaimana mengelola dana penelitian untuk membangun trust. Karena mereka nanti bakal jadi dosen. Jadi saya ingin membuat grup saya itu seperti family, sekuat mungkin ikatan batinnya, sehingga kita bisa bekerja bersama-sama. Itu saya tiru orang Jepang. Orang Jepang itu memang begitu strukturnya. Berbeda dengan US. US kan sendiri-sendiri tidak ada sistem struktur itu. Semua orang berat menjadi profesor kalau sistem Amerika. Kalau Jepang kan profesor hanya satu di satu grupnya. Itu yang saya tiru modelnya. Orang Jepang itu seperti itu. Jadi saya bertumpu pada grup. Sekuat mungkin kalau bisa grup ini. Kebetulan juga sebagian besar, bukan sebagian besar, hampir semuanya itu. Dulu adalah anak diutik saya yang kemudian sekolah keluar. Dan Alhamdulillah mereka bersedia pulang bergabung untuk membesarkan ITB, membesarkan institusi. Itu yang saya pakai selama ini. Grup saya pada saat ini. Ada beberapa nama. Ada anak-anak muda semuanya ini. Lalu ada beberapa mahasiswa S3. Yang mahasiswanya ada lima. Ada terlewat satu. Lalu ada yang sedang mengambil S2. Lalu ada beberapa mahasiswa S1. Sekitar 20 yang kami bertemu. Setiap pekan sekali. Dalam masa COVID pun kami bertemu. Tapi tidak ada makan-makannya. Selalu ada presentasi niru modelnya Pak Wenton. Seperti tadi. Nah ini biasanya terus makan siang bareng. Member dari grup saya itu. Selalu makan siang bareng. Yang duduk ini sebagian besar adalah para dosen. Tapi tidak semua dosen ITB. Ini ada dosen ITERA yang sedang ambil S3 pada saya. Ini sebagian tidak semuanya tampak di sini. Mungkin ada sebagian yang sedang di kelas. Itu yang saya pakai selama ini. Di dalam membangun grup riset. Ini adalah juga kelompok grup riset saya. Sebagian sudah selesai. Tapi kita selalu mengusahakan agar semuanya itu merasa part of a big family. Nah ini setahun sekali kita makan bareng di restoran besar. Dengan para semuanya. Sebagian alumni join. Yang di tengah pakai kedua putih ini ibu saya. Ibu saya saya ajak. Ini pertemuan di hotel di Jalan Daku. Kita makan bareng dengan seluruh member saya. Uangnya dari mana? Uangnya kita seperti biasa. Dari riset-riset dari kementerian. Dari ITB. Kita manfaatkan semaksimal mungkin. Kita kembalikan kepada mereka semua. Jadi tugas saya itu pertanyaan saja. Uangnya masih ada enggak itu di buku tabungan? Yang sekarang saya tugasnya mau menyimpan buku tabungan ini. Calon dosen di UNER. Yang putri ini. Jadi dia yang memegang buku itu. Jadi tugas saya adalah mencarikan network. Riset network dengan mereka. Lalu mencarikan uang. Supaya mereka bisa-bisa bekerja dengan tenang. Kami baru saja membayar ke BPNN 128 juta membayar untuk sewa komputer di pusat nano. Karena pusat nano punya kebijakan menggunakan fasilitas di nano harus bayar. Dan untuk tahun ini saya membayar 128 juta. Supaya saya bisa menggunakan superkomputer yang di pusat nano. Saya senang karena dengan begitu pusat-pusat itu bisa hidup. Harus kita yang menghidupi memang. Walaupun mahal kita bayar. Jadi kami membayar di pusat nano. Baik yang eksperimen maupun yang komputisional. Saya kebetulan modeling and komputisional. Baru saja minggu kemarin kami transfer dananya untuk membayar ke pusat nano. Supaya anak-anak ini bisa menggunakan fasilitas yang ada di sana. Jadi seperti itu saya membangun. Ini mitra luar negeri saya. Tadi ada Profesor Kasai dari Osaka University. Profesor Fukutani dari Tokyo. Nagisuno dari Jepan Advanced Science Technology. Ini yang saya sebut mitra itu saya selalu menitipkan mahasiswa saya. Ada yang kadang-kadang tadi. Satu tahun, berapa minggu, satu bulan. Ini Profesor Monikawa Wilson. Ini yang terakhir yang baru kita mulai. Profesor Horn dari MIT. Jadi ini mitra. Dalam negeri pun juga. Mitra dalam negeri ini penting. Secara nasional penting banget. Kalau kita punya publikasi dengan beliau-beliau ini, bisa kita klaim bareng. Jadi satu publikasi bisa diklaim tiga universitas. Itu secara nasional. Itu sangat membantu. Jadi kita bisa maju bareng-bareng. Kalau buat sekalian pelajari yang ada di QS ranking, itu setiap negara itu yang sudah bagus duluan, itu tidak hanya satu. Cina itu 45 masuk dalam top 500. India itu mungkin berenang. Malaysia itu berlima. Mereka itu grup masuknya itu. Yang mereka kemitraannya kuat sekali. Nah kita baru mulai membangun. Dan paling susah itu membangun kemitraan. Bekerjasama. Jangankan berbeda universitas. Kadang-kadang dalam satu kampus saja tidak mudah. Karena kan pribenya itu tinggi banget masing-masing kita. Sangat tinggi pribenya. Kalau di dalam kampus ITB, saya bekerjasama itu dengan Pak Baggio di teknik kimia. Kita punya riset bersama tentang katalis. Kita sudah punya publikasi di Journal of Physics Condensed Matter dengan Pak Baggio. Lalu dengan Ibu Heni dari Farmasi. Lalu dengan Pak Brian dari kawan-kawan di eksperimen. Kami Modeling and Simulation kita bekerjasama dengan kawan-kawan eksperimen yang selalu saling memiliki insight. Kalau dengan luar, ITB itu dengan UNER. Dengan UNER ini tidak dalam konteks MIRA. Tapi dengan Pak Usin itu dalam konteks MIRA. Pak ITS itu dalam konteks MIRA. Pak Yudi juga dalam konteks MIRA. Yang bekerjasama tidak dalam konteks MIRA itu Pak Febian, Pak Fauzan, dan Pak Mudah Sir, UGM. Dengan kerjasama ini, yang di dalam negeri moga-moga cepat membawa secara nasional. Kita bisa rame-rame nanti masuk ke dalam top 200, top 100. Kalau dengan Gajah Mada itu berharap. Karena Gajah Mada dan UI itu sudah ditargetkan oleh MWA-nya masuk dalam top 100. Supaya semua Ibu sekalian mengetahui. Pertemuan pertama kali MWA ITB dengan MWA UI di rumah Ibu Yanni, itu ketua MWA UI mendeklarasikan. Bukan ketuanya, tapi Pak Bambang Brojo mendeklarasikan. Kami ingin UI masuk top 100. Jadi mereka harus deklarasikan itu. Kita sudah mendeklarasikan top 200. Padahal tidak apa-apa, top 200 itu juga sudah sangat berat. Moga-moga kita bisa. Dalam lima tahun itu top 200. UI jalan duluan boleh. Moga-moga kita bisa menyalip UI nanti. Moga-moga kita bisa di depan UI. Jadi UI Gajah Mada itu sudah deklar top 100. Kalau UNER juga sudah deklar mereka itu. Masuk dalam top 200 UNER itu. Sudah deklar itu. Dan saya tahu persis bagaimana kerja keras mereka. Jadi itu yang bisa saya share. Saya menekankan pada pembangunan kelompok riset. Sekuat mungkin membangun tradisi riset di dalam kelompok riset tersebut. Memfasilitasi anak-anak muda yang hebat-hebat ya. Tidak kekurangan. Very talented. Yang faculty members maupun students ya. Tinggal kita meng-create atmosphere yang menyebabkan mereka itu memiliki passion. Passionnya semakin kuat. Dan sehingga dengan menjadi produktif di dalam riset output. Dalam beberapa tahun terakhir ini. Kita bisa melihat bahwa memang efek dari membangun atmosfer yang penuh dengan kekeluargaan itu menjadi sebuah kenyataan. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Her. Sebelum kita lanjutkan. Mungkin ini ada sedikit pengumuman. Ibu Bapak. Jadi karena pesertanya membludak lebih dari 100. Kita akan geser ke ruangan sebelah tampaknya. Karena dicoba di set langsung switch. Tampaknya tidak bisa. Jadi linknya sudah kita share di grup WA Penelitian. Jadi monggo kalau mau geser ke sana untuk bisa meneruskan diskusi dan sebagainya. Dan Pak Ilik nanti masih akan share. Pak Bambang juga barangkali. Jadi kita coba geser saja ya. kita diskusi lanjutkan di sana. Di share di chat juga Pak Joko. Sebentar ya. Sebentar Pak saya minta izin. Di share di chat Pak Joko jika mau memungkinkan Pak. Oke. Bentar saya harus masuk. Ini saya pakai PC soalnya jadi harus buka copy pass-nya. Gak apa-apa Pak. Saya aja Pak. Sudah ya? Sudah Pak Rino sudah? Oke. Ini sudah otomatis masuk ya? Sudah pindah sendiri ya? Tidak perlu kita harus minta. Diklik Pak nanti Pak. Tidak perlu kita harus klik. Tidak perlu kita klik. Tidak perlu kita klik. Harus di klik. Harus pindah beneran ke link baru. Jadi harus leave the meeting. Kita harus tinggalkan meeting di sini. Leave terus klik lagi yang baru Pak. Kemudian masuk ke Zoomer. Pak Rino pun share link barunya Pak di sini Pak. Sudah. Sudah saya share di chat. Sudah ya? Sudah. Everyone Pak Rino? Tidak ada tuh? Tidak ada Pak Rino. Belum ada. Belum ada. Dengan private chatting. Everyone in waiting room. Masalah. Ya sebentar saya share. Everyone in waiting room. Sudah. Sudah ini? Sudah ya? Sudah ya? Sudah ya? Ternyata everyone-nya dua. Di waiting room juga everyone. Sudah ya? Tidak di klik ya? Ya Pak, geser Pak. Kita ke ruangan baru untuk diskusi. Yang ini saya rekam Pak. Yang ini tadi sudah direkam. Yang ini saya rekam Pak. Saya sebagai file. Saya share. Tunggu Pak, pindah. Bapak Ibu pindah ke sebelah. Mohon maaf merepotkan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.